Berbicara mengenai perempuan cantik nih, kali ini ada Katy Perry yang merupakan salah satu penyanyi berbakat yang sangat disukai masyarakat dunia. Kemampuannya di dunia tari suara tidak perlu diragukan lagi dan kali ini Katy Perry akan berbagi cerita tentang gaya bermusiknya. Siapa yang tidak mengenal Katy Perry? Pelantun lagu-lagu hits internasional ini memiliki popularitas yang luar biasa dan karir yang sukses di dunia musik. Selain berkat kerja keras, nama besarnya saat ini didukung pula oleh karakter kuat yang melekat pada dirinya. Sebagai seorang entertainer, Perry mengaku selalu ingin memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang menyaksikan penampilannya. dan berkata saya akan menangkannya untuk menangkannya. Dan saya akan menangkannya yang sangat berkata dengan orang-orang yang sangat berkata dengan orang-orang. I got the eye of the tiger, the fire dancing through the... Well, here's my intention. Is that everyone talks about the music and nothing else. Or everything else is secondary. So, there's no trying to sabotage myself. I have no other motive besides the music. And to share the songs that I've created over the years. Especially the more familiar ones with all of these people. And make it one giant singalong. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind? Sometimes you can't control other people, but I will control myself. I know the responsibility I've been given for 12 and a half minutes. After those 12 and a half minutes, I'll do whatever else I want to do. You know, everything I've done in my career hasn't really ever been blatant this or that. It's always been with like a wink. It's a self-serve sexiness. It's not, you know, it's not like exactly like sexy or risque. Saat ini, Katy Perry sedang sibuk dengan persiapannya untuk tampil dalam event di sepak bola bergensi yaitu Super Bowl. Demi mengisi sesi pertunjukan musik bergensi Super Bowl Halftime. Penyanyi berusia 30 tahun ini mencari referensi. Dengan melihat penampilan artis besar yang pernah tampil di tahun-tahun sebelumnya. Yeah, everyone watches the halftime show and the commercials. And I think I've been really focused on the past six as an entertainer. And, you know, I love the idea of Diana Ross dropping the mic and being lifted off via helicopter. I mean, that's my cup of tea. Like, that's some like cool larger than life approach. Well, good luck for your show, Katy Perry.